debat tunggal ajang pembuktian tinggal sepekan lagi pelaksanaan rangkaian debat calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau jawab res akan dimulai namun kontroversi tengah menyelimuti kepastian format debat yang menjadi titik berat dalam masa kampanye pemilihan presiden tersebut awalnya tidak ada yang aneh ketika pada akhir November Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyatakan telah menetapkan jadwal lima kali debat pasangan calon penetapan itu sekaligus menepis isu bahwa penyelenggara pemilu tidak menyelenggarakan debat pasangan capres dan cawapres komisioner KPU lantas membeberkan format debat mulai dari tema hingga peserta debat lewat penjelasan yang sambil lalu ternyata ada perubahan cukup mendasar bila dibandingkan dengan format debat pada pilpres 2019 entah terinspirasi bisikan siapa KPU kali ini meniadakan debat tunggal baik capres maupun cawapres dalam format debat mendatang saat debat capres cawapres tiap-tiap capres akan mendampingi demikian pula ketika debat cawapres capres mereka turut tampil KPU berdalih itu tidak menyalahi peraturan KPU atau PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum ketentuan tersebut mengatur lima kali debat dengan rincian tiga kali untuk capres dan dua kali untuk cawapres menurut KPU dalam debat cawapres misalnya cawapres tetap menjadi aktor utama dengan porsi bicara yang dominan tentu saja capres yang mendampingi bisa membantu dalam debat untuk apa tampil mendampingi bila hanya diam sambil sesekali mengangguk-angguk atau bertepuk tangan format seperti itu lantas memancing kecurigaan sebagai pesanan salah satu pasangan capres dan cawapres jelas yang paling diuntungkan dari format ini ialah calon yang mungkin lemah dalam memaparkan gagasan ataupun mempertahankan argumentasi lebih parah lagi jika calon yang bersangkutan maju dengan penguasaan visi, misi hingga program yang ia dan pasangannya tawarkan untuk rakyat sangat lemah bagaimana pemilih bisa menilai penguasaan calon bila tidak melalui debat tunggal? kita perlu mengingatkan KPU bahwa presiden maupun wakil presiden memiliki peran yang sama-sama penting meski tidak setara dalam hal ini wakil pres yang paling sering dianggap sekadar banserb tugas wakil presiden sesungguhnya sangat strategis dalam tatanan negara yang menganut sistem presidensial presiden dan wakil presiden saling membantu, mengisi, serta melengkapi dengan presiden sebagai pelaksana utama pasal 12C undang-undang 1945 menjelaskan bahwa wakil presiden membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya dan dapat diberikan tugas khusus oleh presiden selain akan menjadi pengganti presiden jika terjadi kekosongan jabatan karena kematian, pengunduran diri, atau alasan lainnya wakil presiden juga penting dalam konteks ketahanan sistem karena menjadi semacam lapisan keamanan tambahan wakil presiden juga dapat memberikan dukungan strategis kepada presiden dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan ia bisa berperan sebagai penasehat di lingkaran kepresidenan untuk itu, diperlukan cawapres yang mumpuni, bukan kaleng-kaleng debat tunggal cawapres sebagaimana capres diperlukan untuk menunjukkan kemampuan calon paling tidak dalam penguasaan visi dan misi bahwa program yang mereka rencanakan bukan omong kosong dalam debat itulah argumen program kerja untuk pertama kalinya diuji bila alasan KPU agar debat memperlihatkan seberapa baik kerjasama antara capres dan cawapres tidak perlu dengan meniadakan debat tunggal cukup menyelipkan format tampil bersama di satu atau dua agenda debat jangan menghilangkan kesempatan bagi capres dan cawapres mengerahkan kemampuan sepenuhnya dalam membeberkan gagasan memajukan bangsa pemilih juga berhak mendapatkan gambaran selengkapnya mengenai kepiawayan mereka lewat debat sebelum menentukan pilihan itulah bentuk penghormatan kepada pemilih jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!